oke, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masuk ke bab baru, yaitu tentang larutan penyangga atau larutan buffer nah, kalau kalian baca artikel-artikel ilmiah populer, itu akan banyak kalian menemukan tentang buffer misal, ketika kalian bicara tentang budidaya ikan nah, itu nanti ada larutan dengan pH sekian, berarti harus menggunakan buffer ini, 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 nah, itu bisa tuh yang digunakan adalah larutan penyangga atau buffer, nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dulu secara umum, gambaran umumnya, apa itu larutan penyangga oke, kita mulai, bismillah nah, pertama kita masuk ke definisi dulu larutan penyangga itu adalah larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam dan atau sedikit basah, ya, larutan larutan penyangga ini terdiri dari larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basah jadi, misalnya seperti ini ya, larutan penyangga itu fungsinya adalah untuk menyangga pH ya, supaya tidak terjadi perubahan ekstrim pH ketika ada penambahan asam atau penambahan basah nah, sedikit ya, ini penambahan sedikit asam atau penambahan sedikit basah misal, tadinya larutan pH-nya, ya, pH awalnya sama dengan 5 begitu ditambah asam ya, kalau dia tidak ada larutan penyangganya itu pH-nya bisa langsung 1 atau ketika ditambah sedikit nih, basah pH-nya bisa tiba-tiba 10 nah, ini ekstrim ini ekstrim ya, nah, kita butuh larutan penyangga supaya apa? ketika, misalnya nih, pH awalnya sama dengan 5 lalu kita berikan larutan penyangga ya, larutan penyangga yang nanti komposisinya itu akan pas untuk pH 5 ya, jadi nanti kalau kalian lihat ya akan berbeda-beda gitu larutan penyangga ini memiliki komposisi yang berbeda untuk setiap angkanya misal, larutan penyangga atau buffer pH 1 komposisinya apa buffer pH 2 komposisinya apa buffer pH 3 dan seterusnya sampai dengan 12 seperti itu ya, nah ini kalau larutan penyangga nih ya contohnya misal pH awalnya 5 ketika ditambahkan asam dia turun paling cuman sampai 4,98 nah, ini ketika ditambah sedikit asam lalu kalau kita tambahkan sedikit basah itu bisa pH-nya 5,03 nah ini ini stabil ini menggunakan buffer ya, ini ketika menggunakan buffer pH-nya lebih stabil nggak jauh-jauh turunnya nggak terlalu jauh naiknya tidak terlalu jauh nah, maka itu adalah fungsi dari larutan penyangga ketika ada larutan yang pH-nya itu relatif tetap ya atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam dan atau sedikit basah nah, kenapa sih kita harus pakai larutan penyangga ya ini ini fungsi dari larutan penyangga nah, larutan penyangga ini secara sederhana ini sedikit ya saya sebutkan sedikit ini digunakan dalam beberapa hal ini yang pertama ada di analisis zat kimia dan biotinia itu pasti perlu larutan penyangga seperti untuk ketika kita hidrolisis ya, misal menghidrolisis protein menjadi asam-asam amino atau menghidrolisis sorry, karbohidrat menjadi monosakarida nah, itu menggunakan pH tertentu reaksinya spesifik ya jadi reaksi itu spesifik tidak hanya dengan reaksinya saja spesifik gitu tapi juga dengan keadaannya ada banyak reaksi yang menggunakan ya membutuhkan pH misalnya pH sama dengan 8 nah, itu pH-nya harus 8 gimana cara kita menjaganya ya, itu dengan kita tambahkan larutan penyangga pH 8 ke dalam situ nah, itu semuanya analisis zat kimia dan biotinia rata-rata menggunakan pH apalagi kalau kita misalnya mau mengisolasi suatu zat dari ininya apa namanya dari awalnya zat awalnya misalnya kita mau mengisolasi suatu zat dari mangga buah mangga ketika kita buah mangga kita ambil ekstraknya kita ekstraksi lalu kita ambil satu senyawa dari situ kita uji apakah si mangga ini memiliki efek misalnya anti-inflammasi nah, itu kita gunakan larutan penyangga supaya pH-nya bisa efektif supaya reaksinya terjadi di pH sekian itu kita gunakan larutan penyangga lalu di laboratorium bakteriologi jelas karena bakteri adalah makhluk hidup sama seperti manusia lalu juga ketika kultur jaringan itu pasti butuh pH tertentu lalu dalam obat obat tablet dan cair nah, itu juga perlu dijaga pH-nya kenapa? karena obat-obat ini akan masuk ke dalam tubuh kita tubuh kita juga perlu pH ya, nanti akan saya jelaskan larutan penyangga dalam tubuh secara singkat aja nah, ini berarti obat yang masuk itu juga harus menjaga pH-nya supaya tidak menimbulkan perubahan pH yang drastis dalam tubuh kita lalu juga ketika kita melakukan bercocok tanam dengan hidroponik nanti kalian bisa ya, lalu kalau berhidroponik itu ada larutan nutrisinya nah, itu ada nutrisi A nutrisi B itu gabungannya campuran nanti kalian bisa lihat oh, ternyata itu ada larutan penyangga nah, itu beberapa fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari nah, kalau dalam tubuh kita sendiri ya, dalam tubuh manusia ini disini ada penyangga posfat di seluruh cairan tubuh ya, jadi di sel lalu ada penyangga karbonat di dalam darah ya, dan juga penyangga hemoglobin di dalam darah kenapa sih harus ada larutan penyangga di dalam tubuh kita ya, kenapa? karena dalam tubuh kita nih kita memiliki pH optimal ya, untuk masing-masing enzim ya, enzim sebagai biokatalisator dalam tubuh kita itu memiliki pH optimum ketika pH-nya berubah enzimnya nggak bisa jalan enzimnya tidak bisa berfungsi berarti akan ada fungsi yang berbahaya nih, ada fungsi yang nggak jalan di dalam tubuh kita itu berbahaya jelas tubuh kita ya nah, makanya ada larutan penyangga dalam tubuh yang berfungsi menjadi keseimbangan pH tubuh atau menjaga keseimbangan pH tubuh ya, terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel misalnya darah dan air liur nah, itu tuh kalian udah tahu ya, berarti oh, di darah ada di air liur kita pun ada larutan penyangganya tuh nah, kenapa harus ada larutan penyangga karena kalau nggak ada larutan penyangga tubuh kita bisa mengalami yang namanya asidosis dan alkalosis ya, asidosis ini adalah penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi karena DM DM ini penyakit kalian ada yang tahu DM ini adalah diabetes mellitus ya ini diabetes mellitus bisa juga disebabkan oleh penyakit ginjal ya, atau diare atau konsumsi makanan yang berprotein berlebihan nah, protein itu memang bagus ya untuk tubuh kita tapi ketika berlebihan ya, segala yang berlebihan itu kan nggak baik nah, itu juga ternyata memiliki efek gitu ada efek bisa terjadi asidosis atau penurunan pH darah nah, ini jelas berbahaya untuk tubuh kita ketika pH darahnya turun ya, atau asidosis asid ini ya, asidosis diambil dari kata asid ya asidnya ini kan asam berarti terjadi penurunan pH darah nah nanti kalian cari tahu berapa pH darah yang optimal dalam tubuh kita selanjutnya disini ada juga kalosis atau kenaikan pH darah yang disebabkan oleh hiperventilasi karena sedikitnya kadar oksigen di lingkungan dan gas karbon dioksida yang dilepas terlalu banyak nah, ternyata selain ada asidosis ada juga alkalosis alkalosis dari ata-alkali ya, alkali itu adalah basa nah, ini bisa menyebabkan kenaikan pH darah karena hiperventilasi karena sedikitnya kadar oksigen di lingkungan itu berbahaya ya, ketika kita kekurangan oksigen itu bisa menyebabkan alkalosis makanya ada juga orang-orang yang bisa kan kalau misalnya nih terjebak di dalam satu ruangan sempit itu bisa keracunan gas karbon dioksida atau kekurangan oksigen nah, itu menyebabkan alkalosis makanya itu juga bisa fatal efeknya bisa menyebabkan kematian seperti itu disini ada penjelasan ya, tentang larutan-larutan penyangga yang ada dalam tubuh manusia yang pertama itu darah nah, darah ini ada penyangga karbonat ini sistem karbonatnya ya, ada H2CO3 H2CO3 min ya, ini gambar darah ya, kalau kita donor darah di PMI itu nanti akan ditaruh di kantung seperti ini di kantung-kantung oke, ini reaksinya ya ketika ada H plus yang bereaksi dalam eh, sorry dengan HCO3 min ini kan larutan penyangganya ya H2CO3 sistem penyangganya adalah H2CO3 HCO3 min H2CO3 nya ini sebagai asam lemah nah, ini HCO3 min sebagai basa konjugasi nah apa itu basa konjugasi silahkan buka dulu materi bronzat lori teori asam basa bronzat lori terus itu ada asam konjugasi ada basa konjugasi kita akan banyak bahas konjugasi ini di dalam pembahasan larutan penyangga oke kita lanjutkan ketika ada asam yang bereaksi dengan ion HCO3 min nah, ini untuk menjaga agar-agar darah H2CO3 tetap dalam darah maka diubah menjadi gas CO2 dan dibuang oleh paru-paru nah, ini nanti OH minnya akan bereaksi dengan H2CO3 jadi ini digunakan untuk supaya ketika ada asam atau kelebihan basa ya ada asam ada basanya itu untuk mencegah konflik seperti itu menurunkan resiko nah, ini pH darah itu sebesar 7,4 kira-kira sebesar 7,4 ya tadi sudah sempat kita bahas kalau pH terlalu rendah akan terjadi asidosis tapi kalau pH terlalu tinggi akan terjadi alkalosis itu bahaya makanya ada penyangga sistem penyangga karbonat di dalam darah tadi sudah dicontohkan selain itu ada juga di dalam cairan sel nah, kalau dalam cairan sel ini sistemnya adalah sistem posfat penyangga posfat ini ada H2PO4 dan HPO4 2 ini sebagai asam lemahnya ini sebagai basa konjugasinya nah, ini saya tidak mau kasih tahu apa sih basa konjugasi itu, kalian baca dulu karena nanti kita akan banyak bahas tentang basa konjugasi atau asam konjugasi nah, cairan sel ini kan sebagai media untuk reaksi metabolisme yang ini pasti jelas melibatkan enzim nah, enzim hanya bekerja dengan baik pada pH tertentu ini pH-nya betul-betul spesifik untuk reaksi dengan enzim maka kita butuh sesuatu yang menjaga pH di cairan sel ini makanya ada larutan penyangga makanya di dalam cairan sel ini ada sistem penyangga pos fap untuk menjaga apa supaya enzim-enzim bisa bekerja dengan optimal jadi tubuh kita tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya oke, seperti itu ini adalah pembuka untuk materi larutan penyangga setelah ini kita akan banyak bahas di larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa masing-masing nanti akan ada satu video sendiri jadi kalian baca-baca dulu tentang asam dan basa konjugasi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa oke, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan boleh di classroom atau boleh jawab saya langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih